assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya apa kabar kali ini kita akan melihat untuk ramalan zodiac aquarius hari ini yang akan kita lihat dalam segi keuangan asmara karir serta kesehatan juga bagi teman-teman yang baru bergabung silahkan untuk like, komen, subscribe terlebih dahulu untuk menjalin silaturahmi di antara kita sebelum kita mulai kita akan menarik sesuatu energi kebaikan untuk intuisi ke dalam kartu ceki ini apa kabar semuanya untuk sahabat aquarius apakah kalian baik-baik saja untuk hari ini baik kita akan mulai untuk melihat ramalan zodiac aquarius di bulan desember ini ini adalah semua energi banyak orang jadi bisa resonate terhadap kalian nantinya ataupun tidak itu tergantung bagaimana pemahaman masing-masing saja dan jangan lupa untuk bepasrah diri kepada yang maha kuasa untuk kartu yang pertama adalah kartu ini ya teman-teman ya kita akan bacakan untuk kamu ya inilah untuk ramalan zodiac aquarius hari ini di bulan desember untuk keuangan kamu aquarius minggu ini adalah sesuatu keberuntungan yang berhak untuk diri kamu dalam keuangan bisa dikatakan dengan sebaik-baiknya atau dalam keadaan stabil kamu cukup memegang banyak uang ya untuk hari ini serta yang akan datang atau minggu yang akan datang akan menanti kamu dalam beberapa kejutan yang akan kamu peroleh juga tapi disini kamu harus bisa untuk mengatur juga bagaimana cara pengeluaran keuangan kamu itu agak stabil itu harus juga kamu perhatikan tapi disini kamu jangan terlalu bercemas hati untuk dalam sistem ekonomi kamu akan terjadi sesuatu aman ke depannya dalam terjadi sesuatu perubahan yang signifikan maaf ya teman-teman semuanya hari agak hujan jadi suara saya agak saya keraskan sedikit untuk yang berikutnya adalah untuk karir kamu aquarius disini terjadi sesuatu peningkatan kinerja mungkin baik untuk posisi kamu yang lebih baik lagi teruslah untuk lebih berkonsisten pada proyek terbesar kamu untuk hari ini serta apapun tujuan kamu dalam tekad baik dengan intuisi-intuisi yang baik itu akan dipermudahkan untuk diri kamu untuk yang berikutnya untuk disini bagi kamu yang asmara untuk yang single atau yang single mom apakah yang akan terjadi untuk diri kamu untuk di bulan Desember ini serta keberuntungan apakah yang akan berpihak untuk diri kamu untuk asmara bagi yang single atau yang single mom ini adalah bersifat universal untuk yang single tetaplah bersabar dalam mencari sesuatu cinta sejati kamu di bulan Desember ini sepertinya ada orang yang menyukai kamu diam-diam ya teman-teman ya kamu harus bisa berbangga hati sedikit karena ada seseorang yang suka terhadap kamu tapi itu dia diam-diam dia enggan untuk mengungkapkannya karena kamu terlalu cuek ya padahal dia ingin menjalin sebuah hubungan yang lebih serius untuk kamu dan lebih menunjukkan siapa diri dia yang sebenarnya disini juga lebih baik terluka dengan orang lain sangat bagus untuk diri kamu juga itu adalah pemikiran kamu yang terpesik dalam pikiran kamu juga disini akan saya rasakan untuk diri kamu untuk yang single mom kamu harus tetaplah lebih tegar lagi jangan mau salah pilih terhadap orang-orang baru di sekitar kamu utamakanlah untuk karir terlebih dahulu kalau karir kita bagus jodoh itu akan mendekat untuk kita sendirinya untuk rezeki kamu bagi yang single mom itu bisa dikatakan terjadi sesuatu normal tidak ada masalah intinya kamu harus banyaklah lebih bersemangat lagi untuk menjalankan segala aktivitas-aktivitas kamu yang berujung dengan kesebaran dan keikhlasan saja itu sudah cukup untuk diri kamu untuk yang berikutnya disini ada kartu sisir ya teman-teman sisir halus nama istilahnya dalam kartu ceki itu namanya itu nah untuk yang disini juga bagi kamu yang sudah memiliki pasangan ya untuk kamu yang sudah memiliki pasangan pasangan kamu untuk hari ini yaitu ingin perhatian kecil dari kamu ya tanyakanlah mengenai masalah-masalah kecil lah intinya kalian harus bisa peka terhadap pasangan kalian terhadap hal-hal kecil tersebut intinya jagalah sesuatu hubungan yang romantis itu akan mengakibatkan kita akan lebih solid lagi untuk kedepannya dalam mencapai cita-cita serta misi-misi yang akan kita raih untuk kedepannya baik kalian yang sudah memiliki rumah tangga kita akan lihat untuk energi ya teman-teman untuk energi untuk hari ini untuk kamu Aquarius sekarang akan kita intuisikan kepada kartu ini niat baik kamu tujuan baik kamu doa kamu serta hajat kamu kita intuisikan kepada energi ini insya Allah teman-teman semuanya doa kamu apapun hajat kamu insya Allah dijabah oleh yang maha kuasa dalam bentuk proses intinya itu tergantung bagaimana cara kamu untuk pemahaman masing-masing saja intinya ini adalah sebuah energi yaitu kita harus bisa berpasrah diri kepada yang maha kuasa dan juga tergantung pemahaman kalian masing-masing jangan kalian ini seolah-olah ya teman-teman ya percaya juga ini adalah sebuah energi jadi ini adalah kita intuisikan kepada kartu ini saja untuk yang berikutnya disini akan terjadi sesuatu peningkatan untuk kamu baik itu yang telah kamu raih dalam kehidupan kamu berupa apa yang pertama berupa visi nansial dalam pekerjaan kamu kamu akan merasa nyaman kamu akan merasa sesuatu itu akan dekat terhadap kamu ya itu hal-hal yang berbawar dengan keberuntungan itu berpihak untuk kamu juga segala hal yang berbawar dengan itu berpihak untuk kamu serta semua energi-energi yang berasal dari langit akan berpihak untuk diri kamu juga disini untuk kamu yang berzodiak Aquarius kamu dikenal sebagai orang yang memiliki karismatik sehingga bisa menarik kehidupan orang lain ke dalam kehidupan diri kamu itu sangat mudah nah itu adalah kelebihan kamu ya bagi teman-teman yang ingin mengetahui atau berkonsultasi secara gratis silahkan follow instagram dari saya yang sudah saya berikan di video ini untuk yang berikutnya ini ada kartu istilahnya kapik ya teman-teman ya kapik ya nah kedua kartu ini melambangkan apa juga untuk kamu sisi energi positifnya itu apa kamu harus meminta sesuatu pendapat kepada orang yang lebih tua terhadap kamu jangan mudah dalam mengambil keputusan yang sepele karena ini yang saya rasakan itu mencangkup dalam keputusan kamu yang berbawar dengan risiko ambillah sesuatu keputusan itu bermusyawarah terutama kepada orang terdekat kamu apakah itu keluarga kamu sanak atau famili kamu ya intinya orang-orang terpercaya lah untuk diri kamu untuk yang berikutnya juga disini akan terjadi sesuatu hal timbal balik untuk kamu yang sebelumnya kamu tidak pernah mengenal sesuatu hal yang berbawar dengan ini ini akan membuat kamu nantinya terkejut atau berbahagia atau berbangga hati yang kamu rasakan untuk kamu itu hal-hal yang berbawar dengan kejutan itu akan berpihak untuk kamu sendirinya ini adalah sesuatu energi teman-teman semuanya jadi kalian itu harus bisa lah untuk berbangga hati harus bisa lah untuk memaminkan segala hal yang berbawar dengan energi positif ini jika teman-teman ingin berbagi ya berbagi dana secara gratis silahkan untuk berlangganan di channel ini berbagi terhadap sesama itu adalah sesuatu hal yang berbawar dengan keberuntungan serta rezeki kamu akan dimudahkan 7 kali lipat oleh yang maha kuasa dengan cara berbagi berbagi kepada siapa berbagi kepada orang yang membutuhkan ya teman-teman ya jika teman-teman berkenan silahkan untuk berlangganan di channel ini juga bisa ya untuk yang berikutnya kita akan lihat untuk sosok aura apakah yang akan berpihak untuk kamu serta warna aura positif kamu akan saya bacakan juga untuk warna serta angka juga jika teman-teman suka dengan angka nanti saya akan bagikan untuk angka keberuntungan kalian disini untuk aura adalah aura positif yang sangat bagus untuk diri kamu tapi kurang-kurangilah untuk hal-hal yang berbawar dengan amarah ego serta hal cepat bertindak untuk tanpa memikirkan resiko ya teman-teman ya untuk dalam segi warna warna untuk warna itu adalah warna putih ya warna hijau warna emas atau gold serta warna kuning ya teman-teman ya atau bisa diganti dengan warna orange ya pakailah kombinasi warna tersebut nantinya untuk apa yang pertama untuk outfit kalian ya gunanya apa yang itu sebuah energi ini berasal dari aura kalian tersebut akan berpihak untuk kamu serta memudahkan segala urusan kamu mendekatkan hoki dengan kamu juga dan bisa menenangkan jiwa kamu dan membuat kamu santai lebih enjoy lagi intinya hal-hal yang berbawar dengan kebaikan itu akan berpihak untuk diri kamu sedangkan untuk angka keberuntungan juga akan saya bagikan untuk teman-teman semuanya untuk angka untuk angka disini adalah dalam kartu remi ini adalah angka 3 ya teman-teman ya untuk angka 3 serta angka 10 ya untuk yang terakhir akan saya bagikan secara universal untuk kamu adalah angka 5 ya teman-teman ya angka 5 nah itu ya teman-teman semuanya bagi teman-teman yang ingin mengetahui untuk angka itu sudah saya berikan juga nah itulah ya teman-teman semuanya untuk ramalan zodiac Aquarius hari ini yaitu di bulan Desember ini ya teman-teman jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati